Assalamualaikum, senang kembali bersuah dengan sahabat adorabu islam semua. Semoga Allah memberikan kita semua keberkahan dalam kita menjalani sisa umur yang masih ada ini. Amin Allahumma amin. Abu Raihan al-Biruni, 973 hingga 1048 Masehi adalah seorang ilmuwan muslim Persia yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu. Perannya dalam sains gemologi pun juga cukup signifikan. Al-Biruni merupakan teman ahli medis muslim terkenal, Ibnu Sina atau Afi Cenadi Universitas dan Pusat Sains yang didirikan oleh Putra Abu Al-Abbas Mamun Khawarazmsha. Gemologi adalah cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang batu permata, mineral berharga, dan bahan alam lainnya yang digunakan dalam pemburatan perjelasan dan barang berharga lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang pembentukan, karakterisasi, identifikasi, penilaian, dan penggunaan batu permata, serta sifat-sifat fisik dan kimia yang terkait dengannya. Jadi, gemologi mencakup studi yang luas tentang berbagai aspek terkait batu permata dan mineral yang berharga. Karena luasnya keilmuan Al-Biruni, hal ini menjadikannya salah satu ilmuwan Islam terbesar sepanjang masa. Tidak mengherankan jika UNESCO menerbitkan jurnal edisi tahun 1974 yang berjudul A Universal Genius in Central Asia atau Usans Years Ago, Al-Biruni. Jurnal khusus yang menyebut Al-Biruni sebagai seorang yang luar biasa genius dari seorang polimatik, atau seorang yang luar biasa genius yang melampaui batas waktu sehingga dijuluki The Extraordinary Genius of Universal Scholars. Bukan hanya itu, namanya pun bahkan diabadikan di salah satu kawah bulan yang terletak di selatan kawah Joryot dan timur Laut Godar. Salah satu kontribusi terpenting Al-Biruni dalam sains gemologi adalah dalam penelitian mineral dan batuan. Dia tertarik pada sifat-sifat fisik dan kimia berbagai mineral, termasuk batu permata. Al-Biruni menyumbangkan pemahaman penting tentang berbagai jenis batu mulia dan seni mulia, serta metode untuk mengidentifikasi dan menilai kualitas mereka. Dalam karya ilmiahnya, kitab Al-Jamahir Vimarifah Al-Jawahir Al-Biruni mengimpulkan pengetahuannya tentang batu mulia. Dia menyajikan informasi tentang berbagai jenis batu permata yang digunakan dalam perhiasan pada masanya. Ini termasuk batu mulia seperti rubi, zamrut, safir, intan, dan batu lainnya. Dia mencatat karakteristik visual seperti warna, transparansi, kekerasan, dan kilau atau luster dari batu-batu ini. Karya Al-Biruni Karya Al-Biruni Termasuk Al-Jamahir Vimarifah Al-Jawahir, tersebar di Eropa pada periode Renaissance, abad ke-14 hingga ke-17. Penyebaran ini terjadi melalui serangkaian peristiwa dan proses historis, salah satunya penaklukan Arab Islam di Sicilia dan Spanyol, membawa pengaruh besar terhadap budaya, ilmu pengetahuan, dan seni di Eropa. Banyak karya-karya ilmiah dan filosofis dari dunia Islam dikerjemahkan ke dalam bahasa Latin dan tersedar di Eropa melalui proses historis ini. Mari kita bahas lebih rinci mengenai peran Al-Biruni dalam sains gemologi. 1. Studi Mineral dan Batuan Permata Al-Biruni melakukan studi mendalam kenang mineral dan batuan permata. Dia tertarik pada sifat fisik, kimia, dan optik berbagai jenis batu mulia dan semi mulia. Dalam karyanya, Al-Biruni mencatat pengamatan mengenai warna, transparansi, kekerasan, dan kepadatan berbagai batu permata. Sains mineralogi dan gemologi memiliki hubungan erat karena keduanya berkaitan, meskipun fokusnya sedikit berbeda. Mineralogi dan gemologi sama-sama menggunakan teknik identifikasi dan klasifikasi untuk mengidentifikasi jenis mineral atau batu permata tertentu. Meskipun tekniknya serupa, gemologi seringkali lebih mempertimbangkan aspek-aspek seperti keindahan, ilau, dan warna batu permata, sedangkan mineralogi lebih cenderung pada aspek-aspek fisik dan kimia mineral secara umum. 2. Metode Identifikasi Salah satu kontribusi penting Al-Biruni adalah pengembangan metode identifikasi batu permata. Dia menyusun panduan dan instruksi praktis untuk mengenali berbagai jenis batu mulia berdasarkan karakteristik fisik dan optiknya, seperti dispensi cahaya, untuk membedakan antara batu-batu yang berbeda, serta menilai kualitasnya. 3. Pengetahuan Tentang Pembentukan Al-Biruni juga mencatat pengetahuan tentang pembentukan batu permata. Dia mempelajari asal-usul girologis batu-batu ini, menggali informasi tentang lingkungan dan proses pembentukan yang mempengaruhi sifat-sifat batu permata tersebut. 4. Pengaruh Terhadap Pengembangan Gemologi Kontribusi Al-Biruni dalam memahami batu permata memberikan landasan penting bagi pengembangan gemologi sebagai cabang ilmu yang mandiri. Pengetahuannya yang mendalam mempengaruhi para ilmuwan dan gemolog masa depan untuk terus menggali pengetahuan tentang sifat-sifat batu permata, penggunaannya dalam perhiasan, dan nilai-nilai ekonomis yang terkait. Bebatuan mulia atau batu permata adalah salah satu bentuk dari mineral. Secara umum, mineral adalah zat padat yang terbentuk secara alami dan memiliki struktur kristal yang teratur. Batu permata terbentuk dari mineral-mineral yang memiliki sifat-sifat yang menghasilkan keindahan, kekerasan, transparansi, dan pilau yang istimewa, sehingga sering digunakan dalam perhiasan dan barang berharga. Contoh batu permata yang merupakan mineral. Berlian adalah bentuk allotrop dari karbon yang terbentuk dalam kondisi tekanan dan suhu tinggi di dalam lapisan bunyi. Struktur kristalnya yang kuat dan kekerasan yang tinggi membuatnya menjadi batu permata yang paling diinginkan dan bernilai tinggi. Zamrut adalah varietas dari mineral beril, dengan warna hijau yang disebabkan oleh kandungan kromium dan venedium. Sifat optik dan transparansi zamrut membuatnya menjadi batu permata yang populer. Safir adalah varietas dari mineral korundum, yang umumnya berwarna biru karena adanya unsur titanium dan besi. Namun, safir juga dapat memiliki warna lain seperti kuning, oranye, atau merah. Ruby juga merupakan varietas dari mineral korundum, tetapi warnanya merah yang disebabkan oleh kandungan kromium. Ruby dan safir sebenarnya merupakan jenis yang sama atau korundum, tetapi disebut berbeda berdasarkan warnanya. Topas adalah mineral silikat yang sering digunakan sebagai batu permata. Topas dapat memiliki berbagai warna, termasuk kuning, merah muda, biru, dan putih. Sifat-sifat fisik dan kimia dari berbagai mineral dan batu permata yang masih relevan dari zaman adiruni hingga saat ini, beserta jika ada perubahan atau kemahaman baru yang terjadi. 1. Berat jenis atau density Berat jenis adalah rasio masa suatu benda terhadap volume benda tersebut. Sifat ini penting dalam gemologi karena membantu mengidentifikasi batu permata berdasarkan densitasnya. Berat jenis batu permata bervariasi tergantung pada komposisi kimianya. Misalnya, berat jenis berlian lebih rendah daripada batu permata berwarna karena berlian memiliki komposisi karbon murni yang lebih ringan. 2. Kekerasan atau hardness Kekerasan merupakan kemampuan suatu mineral atau batu permata untuk menahan goresan atau deformasi permanen. Skala kekerasan Mohs yang dikembangkan oleh Friedrich Mohs pada abad ke-19 masih digunakan dalam gemologi modern. Batu permata dengan kekerasan yang lebih tinggi akan dapat menggores batu permata dengan kekerasan yang lebih rendah. Misalnya, berlian memiliki kekerasan tertinggi di skala Mohs dengan nilai 10. 3. Kepadatan atau spesifis gravity Kepadatan atau densitas adalah ukuran berat jenis suatu benda terhadap berat jenis air pada kondisi tertentu. Dalam gemologi, kepadatan digunakan untuk menentukan keaslian batu permata. Perubahan dalam pemahaman modern terutama terkait dengan teknologi pengukuran yang lebih akurat, seperti penggunaan perangkat digital. Tetapi konsep dasar kepadatan tetap sama. 4. Warna atau color Warna adalah sifat yang sangat penting dalam gemologi karena sering menjadi kriteria utama dalam menilai-nilai suatu batu permata. Batu permata dapat memiliki warna alami atau dikenakan oleh efek optik atau perlakuan. Pengembangan teknologi modern telah memungkinkan untuk analisis warna yang lebih akurat, seperti spektrofotometri, yang dapat mengidentifikasi spektrum warna yang tepat dari sebuah batu. 5. Transparansi atau Transparency dan Kecerahan atau Luster Transparansi merujuk pada kemampuan suatu benda untuk menahan atau membiarkan cahaya melewati permukaannya. Kecerahan atau Luster mengacu pada kilau atau pantulan cahaya dari permukaan benda. Dalam gemologi, transparansi dan kecerahan memainkan perang penting dalam menilai kualitas visual dan keindahan suatu batu permata. Perubahan dalam gemologi modern lebih cenderung terkait dengan teknologi analisis yang lebih maju dan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat material. Misalnya, penggunaan alat spektroskopi modern telah memungkinkan untuk analisis kimia yang lebih tepat, yang dapat membantu mengidentifikasi asal-usul dan karakteristik mineral dalam batu permata. Zaman al-Biruni mengandalkan instrumen sederhana seperti alat pengukur geometris dan pengukur berat sederhana untuk pengamatan dan pengukuran. Di zaman modern, gemologi menggunakan alat yang jauh lebih canggih dan presisi tinggi seperti spektroskopi, mikroskop elektron, spektrofotometer, dan alat analisis kimia yang dapat memberikan data yang sangat detail tentang komposisi dan sifat-sifat batu permata. Spektroskopi adalah teknik analisis yang memanfaatkan spektrum cahaya yang dipancarkan atau diserapkan oleh suatu materi. Dalam gemologi, spektroskopi digunakan untuk mengidentifikasi komposisi kimia batu permata dan mineral. Ada beberapa jenis spektroskopi yang digunakan dalam gemologi. Spektroskopi fluoresensi digunakan untuk mengukur cahaya yang dipancarkan oleh batu permata saat terkena sinar ultraviolet. Ini membantu dalam mengidentifikasi batu permata yang asli dan mendeteksi perubahan warna yang disebabkan oleh perlakuan. Spektroskopi inframerah atau IR digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya inframerah oleh batu permata, berguna untuk mengidentifikasi ikatan kimia dan kontaminan dalam batu permata. Spektroskopi raman digunakan untuk mengukur cahaya yang tersebar dari molekul dalam batu permata setelah terkena sinar laser, memberikan informasi tentang struktur molekuler dan identifikasi mineral. Mikroskopi elektron adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek dalam skala mikroskopis dengan resolusi yang tinggi. Dalam gemologi, mikroskopi elektron membantu dalam mengamati detail-detail kecil seperti inklusi, pola kristal, dan cacat pada batu permata. Hal ini penting untuk menentukan keaslian, kualitas, dan proses pembentukan batu permata. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur penyerapan atau transmisi cahaya oleh suatu materi dalam berbagai panjang gelombang. Dalam gemologi, spektrofotometer digunakan untuk analisis warna dan transparansi batu permata. Ini membantu dalam menentukan karakteristik optik dan kualitas visu batu permata. Alat analisis kimia dalam gemologi meliputi berbagai teknik untuk mengidentifikasi komposisi kimia batu permata dan mineral. Beberapa contoh alat analisis kimia yang umum digunakan termasuk Spektrometer masa yang digunakan untuk mengukur masa atom dan ion dalam suatu sampel. Berguna untuk menentukan unsur-unsur kimia dalam batu permata. Spektrometer emisi nyala untuk mengukur emisi cahaya yang dihasilkan saat sampel terkena panas. Digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam batu permata. Serta spektrometer absorpsi atom yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya oleh atom-atom dalam suatu sampel. Berguna untuk analisis unsur-unsur yang ada dalam batu permata. Pengamatan dan eksperimen albiruni terhadap berbagai batu permata dan karakteristik mereka menjadi landasan penting dalam pengembangan gemologi sebagai ilmu pengetahuan. Kontribusinya membantu membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang batu permata. Termasuk pemahaman modern tentang komposisi, pembentukan, dan evaluasi kualitas batu permata yang digunakan dalam industri perhiasan dan gemologi saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. See you.